Kenapa Pak Ucok berbeda sendiri? Pernah nanya ke orang tua gak? Itu yang sakit hatinya saya. Kalau dihina fisik saya, eh kecil loh, dia punya fisik itu sebenarnya cuma karena pendek aja. Senjata itu sama. Ya senjatanya sama ya? Sama? Oh lebih strong. Kalau kamu kepingin lihat nih 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 nih. Dengar-dengar seorang Ucok Bapak pernah ke Maerot, bener gak? Wow, ternyata di Hakim Story sudah mau 1M Subscribers. Wah, ayo dong. Yang belum subscribe, subscribe. Please, oke. Oh iya, jangan lupa juga. Subscribe Aisyakin. Itu channel terbaru kita. Punyanya Aisyah. Oke, terima kasih. Guys, Ucok Bapak hadir guys. Ini kan. Ini. Ini. Eh, jalan. Nah, ini gue kasih nih. Gupit guys. Wow. Ayam KT itu berasal dari mana? Oh, polisi. Waduh. Kalau telurnya gini-gini enggak? Berani atau enggak ini? Ini ikan apa ini? Itu ada arwana. Eh? Suka mancing bang? Mancing kemarin? Kemarin. Iya, iya. Tempat, dapet. Dapat? 40 kilo. Wih, terus dikemanain? Ada. Nah, ini sekarang baru-baru kita lihat ini. Tuh. Wow. 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 Oh. Wow. 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 Wow, keren! Hai, assalamualaikum guys Senang banget hari ini Kedatangan tamu yang luar biasa Ucok Baba Ucok sehat Ini dari tadi Bang Ucok udah dikeliling-keliling Ke Afiari, kemudian juga Ketemu dengan komunitas MKT Lihat sekilas koleksi binatang Katanya nanti mau bawa anak sini ya Bang Ucok, kita mau ngobrol dikit aja 20 menit guys, 20 menit aja ya Tapi pertanyaan-pertanyaannya Mungkin agak-agak Orang mungkin agak takut nanya ke Bang Ucok Tapi aku nanya ke Bang Ucok gak apa-apa Beneran? Iya Kalau gak umur jauh gak apa-apa ya? Gak apa-apa Beneran ya? Iya Oke Bang Ucok itu punya istri, punya anak kan? Anaknya berapa? Anak 5 5? 5 Sama dong kita? Iya 5, Pak Yang paling besar anggur? Iya, kuliah Yang paling kecil? Oh, yang paling kecil baru mau umur 3 tahun Rajin juga ya Bang Iya, enak sih Bang mau Bang Ucok itu maaf banget Dari lahir kondisi sudah seperti ini? Iya Dari lahir? Lahir Lahir di Medan? Di Medan Orang tua maaf Normal? Normal, gede-gede semua Bang Ucok berapa bersaudara? 9 Bang Ucok nomor 8? Nomor 7 Nomor 7? Kakak-kakak sama adik Semua normal Maksudnya besar-besar Iya, iya, iya Maaf ya, kita kalau ngomong normal Gak enak lah Iya Semua itu di alirkan itu normal Semua itu di alirkan sempurna Iya Tapi casingnya berbeda Iya, berbeda-beda Saya berbeda Sendiri Oke, nah Itu Kenapa Bang Ucok berbeda sendiri? Pernah nanya ke orang tua gak? Saya pernah Aku pernah Kanya sama orang tua saya perempuan Tapi dia bilang gini Gak usah Gak penting kamu tahu nak Iya kan? Bang Ucok dulu nanya umur berapa saat itu? Waktu itu saat aku SD kelas Kelas 3 SD kan udah mulai Aku jauh tingginya dengan teman-teman Awal sih masih sepantaran Iya, awal sepantaran Masih SD Jadi aku heran Kok teman-temanku gede Aku gak bisa gede Nanya ke ibu Nanya ke ibu Nanyanya gimana? Nanya Mak, kok aku gak bisa tinggi seperti teman-temanku sih? Nah, dia jawabnya begini Udahlah, kamu gak usah tahu Yang penting Kamu sehat Kamu bisa sekolah Nanti Pasti kamu tahu nanti Itu doang dia ngomong Gak pernah dia jawab Dari situ gak pernah nanya lagi? Gak, nanya lagi Oke Terus Kan ketemu dengan teman-teman Anak-anak Yang namanya anak-anak itu kan Kadang-kadang celotnya hanya itu suka asal ya Iya Dulu Sekolah-sekolah Umum biasa Umum biasa Nah, teman-teman pada Ada yang iseng gak ngomongnya? Ketika kita baru Kan kita begini Kita misalnya di desa Di kecamatan Tentunya baru ketemu dong Baru saling kenal dong Iya, banyak yang ngelirik Kadang-kadang Ngeliriknya gimana? Ngeliriknya contoh nih Ya kecil loh Terus, ada lebih kasar lagi gak? Oh Oh, enggak sih Cuma seperti-seperti itu Sakit hati gak? Ya, awalnya sih sakit hati Karena kita belum Belum tau kan Namanya SMP kan masih belum Begitu Punya ini ya kan Cuek aja gitu Pernah gak satu momen Suara Kan kalau yang aku kenal Bang Uca itu Cuek Free banget gitu Ya udah, terserah Terserah Pernah gak? Momen tertentu pernah sensitif Sakit hati gitu Diapain gitu sama orang? Itu ketika aku Sekolah SMP Karena SMP saya ini Jauh jalan Dari rumah saya Ke SMP itu Jalan kaki Dulu gak Belum ada Namanya Ojek Apa ini segala macem Jalan kaki Jadi saya berangkat pagi Itu jam 4 pagi Hah? 4 subuh? 4 subuh Sama teman-teman semua Itu baru sampai Jauh banget Pas kanking jauhnya Gitu kan 2 jam lah Jam 6 kita udah harus sampai kan Karena Lalu Suatu saat Aku dibilang begini Eh Cil Lu mau ngapain Lu sekolah Mau jadi apaan Lu Gitu kan Itu Sakit hati saya Kalau fisik Di Dihina Gak jadi masalah Tapi ini adalah Masa rempan aku Udah diputuskan sama dia Apa hatinya Ayah udah dihakimin sama dia Bahwa Aku itu mau jadi apaan Gitu kan Nah Lalu aku bilang Ya Terserah nanti Mau jadi apaan Itu Berulang-ulang kali Tepuk sakit hati Orangnya masih ada Sekarang saya gak tau Tapi yang jelas Aku Setelah Jadi Ucok Bapak itu Udah pernah ketemu 2 kali sama dia Terus dia Dia jadi apa? Ya Dia jadi apa? Jadi apa ya Gue pikirannya Ya Dia dirumah lah Di rumah aja lah Karena udah tua kan Ya seumur lah Mbak Mucok Iya Tapi dia Jauh-jauh lebih Lebih tua dia Dari pas saya Tapi gak produktif Ya gimana produktif Kalau di kampung Iya Iya kan? Iya Kita bukan Bukan ini ya Namanya hidup ini kan Kita gak tau Allah semua yang Yang ini Gak ada hak Orang lain Menentukan nasib Orang lain Itu maksud aku Itu yang sakit hatinya saya Kalau dihina Fisik saya Eh kecil lo Itu hak dia Lu menghina pencipta Lah iya Lu menghina pencipta Tetapi kalau kita Sudah diponis sama dia Bahwa kita Kehidupan kita Di masa depan dia Akan Gak ada lagi Jadi apa lo? Inan nilai Astagfirullahaladzim Itu kadang-kadang manusia ya Memponis kita Sementara kita berjuang itu Aku harus sekolah Aku harus sekolah Tiba-tiba Dipatahkan sama dia Lalu aku ngomong Nama orang tua Bapak saya waktu itu Ya Aku sekolah Ayah nanti Abis duitnya Aku mau jadi apaan Masih dendam kan Mau jadi apaan aku Kata ayah begini Nah Kamu sekolah itu Bukan kamu jadi pejabat Bukan kamu jadi Oh Jadi Ini Yang penting kamu Bisa tulis baca Dan kamu tahu Semua yang Ada di dunia ini nanti Kamu gak usah Berambisi Mau jadi PKO negeri Mau jadi ini Mau jadi itu Gak usah Yang penting kamu sekolah Ada ilmu Bisa dibawa kemana aja Itu Jadi sehingga Aku semangat lagi Dibesarkan Lalu Lalu aku kelas 3 Eh Kelas 4 SD Saya sudah Termasuk Orang yang berprestasi Di sekolah itu Alhamdulillah Wih keren banget Iya berprestasi Jadi saya ke kecamatan Kecamatan itu Setiap ada kegiatan Sekolah Itu saya Paling nomor 1 Diajak Keren 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 Iya Badan berkecil Hati paling besar Paling pintar Jadi gitu Waktu itu saya Termasuk Lomba azan Di sekolah saya itu Saya terpilih Ya Boleh dibilang Iya Keren Alhamdulillah Akhirnya orang tidak pandang Sebelah mata lagi Waktu masih di kampung Ya jelas Masih di sebelah mata Itu kan hanya Di kecamatan aja Lalu aku SMP SMA Habis tamat SMA Sebelum Orang menilai aku Jelek Di kampung Akhirnya saya Caw Pergi Ke Kota Medan Ke kota Medan Sebelum orang Karena kita udah Penganggur nih Pasti nanti orang jelek nih Sebelum dia deki Sebelum dia deki Mendingan aku cabut Kenapa yang di Medan Saya di Medan Ada saudara disitu Jadi aku hidup disitu Sehingga aku Apa Bantu-bantuin dia lah Jaga anaknya Inilah segala Oke dan akhirnya Yang namanya rejeki Amang garis Allah Yang mahatau Beliau ya Allah ya Allah Tiba-tiba jadi Seperti ini sekarang Panjang banget ceritanya Panjang banget Panjang ceritanya Itu sama Istri Gimana ceritanya Ceritanya Sama istri Cerita gimana nih Ketemu di mana Oh Kedulunya ketemu di pasar minggu Gak kenal Belum lah Gak kenal sama Pasar minggu lagi ngapain Saya kan tinggalnya dulu di pasar Jualan plastik dulu saya Ini udah jadi artis belum? Belum Masih berjuang Di pasar Lalu dia Lagi kerja di toko Sering aja Kita komunikasi Ini sebenarnya Gak ada pacar-pacaran Saya kan gak pede Mengatakan cinta Kepada perempuan Kenapa gak pede? Dulunya ya begitu Gak mungkin lah Gak mungkin lah Gak mungkin lah Jadi banyak cita-cita Banyak Apapun Dipatahkan diri sendiri Karena takut kecewa Kecewa? Iya takut Karena gini Lebih Lebih sakit nanti hatiku Ditolak daripada Aku menahan sendiri Nah terus kenapa Ke istri ini Memberankan Jadi kami ini Bergaul selama 4 tahun Jadi maksudnya itu Berkenalan Berkenalan 4 tahun Jadi Kalau yang namanya Nembak namanya Saya gak Berjalan aja Terus sampai Ketika di suatu saat nanti Di mudah 4 tahun Belakangan Baru aku katakan Setelah 4 tahun kenal Baru Aku mengatakan Jadi ini jadi satu-satunya Perempuan yang Didekati sama Bang Ucak? Iya Wow Iya Sementara dari istri Satu-satunya Bang Ucak laki-laki Mungkin Iya juga kali Karena dia masih Buda sih Apa yang membuat dia Mau Bang Ucak? Pernah ditanya gak? Pernah Saya sering curhat Nama dia Kenapa sih kamu Suka sama saya Sementara Di luar saya banyak Banyak yang mau Sama kamu Dan kamu bukan Orang yang Termasuk Orang yang Jelek Cantik Itu kan Aku bukan Menilai orang itu Seperti itu Aku menilai orang itu Adalah orang yang Bertanggung jawab Aku lihat Masya Allah Selama kita 4 tahun itu Aku lihat Abang itu Oh Apa namanya Semangat terus Itu yang membuat aku Ini itu Akhirnya Dan aku yakin Itu kan Nilai itu yang Ada di mata istri Di mata istri Sudah berapa tahun menikah? Saya sudah hampir 21 tahun Masya Allah Keren banget Iya Lima anak Ada yang mirip Pangucok gak? Satu Perempuan Perempuan Itu yang mau kesini Dia youtuber juga Apa nama itunya? Nabila Official Nabila Official Salsa Bila Nabila 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 Official Iya 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 Dia senang banget Melihat Nonton Dan banyak juga Dia cerita Tentang Om Irfan Masa Bukan jadi aja Iya tadinya Orangnya Oh Humoris juga Iya Kampan-kampan disini Iya Oke Eh Bang Uncok Mau nanya Maaf Pribadi Pribadi Pas malam pertama Gimana? Iya gimana Iya samalah Seperti biasa Posisinya di atas Di atas lah Kalau istriku di bawah Mungkin aku remuk Bro Kan ada Aku tuh pernah ngobrol sama Adul Pernah ngobrol sama Daus 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 Mini Jadi temen-temen Ada sebutannya itu Mini Ada sebutannya pendek Ada sebutannya itu Cebol Cebol Bang Uncok itu masuknya yang mana? Cebol Jadi ini jadi ilmu Karena gue saat itu pas ngobrol juga Oh gitu Jadi kalau pendek itu ya Seperti gue Gue tuh pendeknya tinggi Ya enggak Bukan standar Internasional Pendek Kalau Adul itu Mini 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 itu lebih kecil daripada pendek Tapi Portus tubuh Dia lurus semua Normal Normal Betul Tapi kadang-kadang katanya temen-temen Mini itu jiwanya juga Seperti anak kecil Iya Organnya itu seperti anak kecil katanya Tapi koba ngocok itu Cebol 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 itu Dia punya fisik itu sebenarnya Cuma karena pendek aja Sama persis Tapi pendek-pendek Pendek-pendek Tapi kalau power Sama senjata itu sama Iya senjatanya sama ya Sama Bahkan dia lebih 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 Strong Kalau kamu ingin lihat Lihat nih 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 Lihat Lu pernah Kan lu pernah dilihatin Terus Lu pernah dilihatin bro Itu Ingat kayak gitu Lu pernah dilihatin Iya bohong gitu Boong Boong Di lokasi syuting Siapa aja ya Siapa lagi sih pak Banyak Lagian banyak nanya Mulu lu kan Daripada 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 penasaran Nanya dulu Setiap ketemu Ya gue tunjukin aja Beneran Sangat normal Bahkan di atas Dia kok gitu tuh Kakinya kayak tiga Tapi mantep banget Mantepnya sih mantep Mantepnya Gossipnya pernah kemaerot Bener gak Ini gosip Gossip Gossip Dengar-dengar Seorang ucap bapak Pernah kemaerot Bener gak Itu sebenarnya Bukan kemaerot Jadi Jadi saya gak ikut Sebenarnya Karena aku Enggak punya duit Nemanin teman Kemaerot Maerot Jadi Menemani teman Itu kita ada di mobil itu Lima orang Terus Jadi yang pertama Teman saya yang masuk Dia bertanya Berapa bayarnya Kata maerot Tidak perlu Ngomong bayaran Kamu maunya seberapa Mau besarkan Apa mau 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 Panjang atau lebar Enggak Mau Kuat Mau besar Apa mau kuat Maerot kan sekarang udah meninggal Ya itu sekarang Maerot Maerot Maaf nih Ini maerot beneran Ini Ditanya mau kuat Atau mau besar Jadi Jadi dulunya Dia juga Rumahnya itu Enggak bagus Jadi sebuah kebun Dan dia juga Punya kebun di belakang Jadi dia gini Jadi kemaerot bener Tapi berlima Masuk satu orang dulu Satu orang dulu Itu kan Jadi Kata maerot itu Kata Eh Kata teman saya ini Saya kepengennya Panjang dan besar Oke Kata maerot Iya kan Dia langsung Buka pintu Dapur Siapanya Maerot Langsung dia ambil Terong Ke belakang Terong yang Biru Ungu Ungu Jadi dia potong Terongnya itu dipotong Begitu dipotong Mau segini Mau segini Mau segini Kata teman saya Aku tidak percaya Sebelum itu terjadi Gitu Ini beneran bang Ini beneran Ini jujur Ini jujur Kata Kata temanku itu Saya tidak percaya Kalau itu memang terjadi Maerotnya tersinggung Diragukan Diragukan Ya sudah Begitu Tolongnya itu dibungkus Sama dia pakai ini Lemang ya Bukan pakai kain Kain Adalah Mungkin baca-bacaannya Disitu kan Udah disuruh Tiduran Dan teman saya Dikini-kain Nama dia Hidup kan Ini jujur Hidup Hidup Nah Akhirnya Baru diginiin Nama dia Nih Mas Pengkiri Sama dia Atau terong Itu Lalu Begitu Dipukul-pukulin Nama dia Kan lagi Hidup Tuh Baru ditiba nama dia pakai kain nah setelah ditiba nama pakai kain, dikasih minyak lah gak tau dia apa itu, baru diginiin bener giniin? bukan main bohongan bang? ya ampun, pan ini teman saya itu terkenal artis? enggak, eh dulunya dia artis, tapi orang cebol juga dia bisa main drum dulu serifan ya ampun, itu kalau misalnya perawan nama dia mungkin pingsan dulu gara-gara tadi jadi berlima itu semobil cebol semua enggak, enggak ada yang besar juga ada yang besar juga kayak taman boneka ada yang besar juga terus? jadi gitu akhirnya dia jadi gede jadi gede baru percaya teman-teman saya itu oh, cuma ke situ cuma pembuktian pembuktian pulang lah itu pulang lah itu pulang lah itu, Pak pasti ketahuan dong berapa bayarnya diam-diam lah enggak ada yang mau ngomong aku besok mau ke sono aku mau jadi sendiri-sendiri ke sono secara diam-diam yang empat lainnya karena udah tahu budgetnya berapa kan bayarnya berapa emang? bayarnya waktu itu kalau 17 ribu per centi gitu bayarnya? enggak tambah 11 ribu enggak, enggak 17 ribu 17 ribu rupiah? iya, saat itu murah banget iya, enggak lah kalau zaman itu akhirnya masing-masing pergi pergi lah sendiri-sendiri tapi aku cuma aku enggak juga tolong lu enggak mungkin punya lu segitu emang ukurannya begitu gimana? tapi kenapa Bang Ucok enggak ke sana? saya enggak enggak mau aku pikir itu enggak usah ke Mak Erot juga cukup loh itu yang ada nyari Mak Irit iya, Mak Irit repot jadi gue tanyain bener dong pada gue denger-denger tuh Bang Ucok Bang Ucok tuh ke Mak Erot ke Mak Erot dia tapi nganter temen iya, nganter temen karena Bang Ucok enggak perlu Mak Erot iya, enggak perlu Mak Erot udah wow istri puas iya, buktinya lima anakku iya kan? coba kalau enggak puas kan mana mungkin ada oke jadi intinya adalah jangan pandang orang sebelah mata dan jajah buk by its cover jangan mengecilkan orang badan Bang Ucok boleh kecil tapi senjatanya brand 16 puluh ya kan? eh, 16 ya kan? jangan ragukan kemampuan jangan ragukan kemampuan di Medan Perang maupun di Medan Ranja jangan diragukan itu nomor 1 ini ngobrolnya tuh ngalor ngidul tapi gue nanya sesuatu yang bener gue pengen tanya Mbak Han apa? sayangnya itu tadi yang bawa-bawa pertanyaan itu kuas loh udah kan? kuas alhamdulillah dia mau tunjukin enggak nih makro gue enggak 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 di blur lah di blur di blur iya ini kadang-kadang ini enggak berubah-ubah dari dulu dari dulu gue sampai enggak bisa tidur itu orang kompon dari dulu zaman dulu begitu dia di ruang ganti kan 5 juga ya man 5 5 ini masih 4 di lukisannya oh iya 2 laki ya 2 laki 3 laki perempuan kok mau co aku 2 perempuan 3 laki-laki kebalikannya iya kebalikannya tapi bener bocok harus ke sini ya kapan-kapan ya iya iya oke guys ntar kita ngobrol-ngobrol tapi kadang-kadang ntar ditanya lagi enggak bisa enggak 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 bukan sok sibuk kan kita juga ini ngundur-ngundur waktu berkali-kali tiba-tiba ngedadakar ini bisa enggak kayak gitu ya maaf ya iya kan oke guys ini orang sok ini oke yang jelas buat temannya Bang Ucok yang pernah meremehkan Bang Ucok sok-sokan meragukan masa depan Bang Ucok mamam tuh ya jadi jangan kayak gitu Bang Ucok justru yang mempunyai masa depan lebih tinggi masa depan kita tuh tidak dipandang dari fisik saja mungkin dia mikirnya ah paling dia pengen negeri juga tingginya kurang polisi gak bisa tentera gak bisa hey profesi itu sekarang bisa segala macam betul tidak hanya berdasarkan fisik tapi juga yang menggunakan otak dan keahlian lain juga banyak betul yang penting punya prestasi iya betul contohnya Bang Ucok oke jadi buat teman-teman yang merasa minder rendah diri dengan apapun kondisinya bisa kondisi ekonomi bisa kondisi fisik apapun lah apapun jangan pernah patah semangat bahwa Allah itu sudah memberikan rejeki masing-masing sesuai dengan porsinya betul jadi terus saja terus saja berdoa terus berusaha siapapun bisa bahagia amin damah layak untuk bahagia Ucok makasih ya iya sama-sama makasih banyak ya oke guys kalau IG-nya subscribe channelnya ya Ucok Baba Official dan juga Ucok Baba IG-nya bye-bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati